Didampingi oleh pengurus partai Nasdem serta para relawan, Ipong Mughlisoni, mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati ke DPJPKB Ponorogo. Langkah Bupati Ponorogo 2015-2020 ini menyebut bahwa dirinya kembali maju sebagai calon bupati atas permintaan banyak masyarakat serta masukan dari para tokoh serta partai politik. Selain itu, saat ini partai Nasdem masih belum cukup jumlah kursi di DPRD jika ingin mengusung calon sehingga perlu ada dukungan dan rekomendasi dari partai politik lain seperti halnya PKB. Apalagi PKB menjadi partai pemenang pada pemilu tahun ini. Pemenang-pemenang kan memang mekanisme atau langkah yang harus dilakukan oleh setiap calon bupati ya. Apalagi PKB ini kan arti besar, ini pengenang di Ponorogo. Yang kedua, saya pribadi dengan PKB itu memiliki hubungan emosional yang panjang. Bahkan sejak PKB berdiri, saya itu ikut walaupun di Kalimantan Timur, menurunkan PKB di Indonesia. Ini emosionalnya panjang sekali. Yang ketiga, kalau diusung oleh PKB itu, hanya partai wil. Kenapa hanya PKB ini? Gondekiai-giai. Sementara itu, Ketua DPC PKB Ponorogo Multazam menjelaskan bahwa bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati yang mendaftar nantinya diminta untuk melakukan survei elektabilitas dengan lembaga survei yang sudah ditentukan oleh partai PKB. Masih-masih calon itu mempunyai peluangnya kesana. Pak, ada persyaratan tersendiri, Pak, untuk calon yang sudah mendatang ke PKB. Kesana, surveikan dan sebagainya. Menjelang pengiriman ke pusat, kira-kira awal Agustus. Sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati terus mendaftar ke partai politik yang membuka pendaftaran. Hal ini bagian dari mekanisme yang harus dilalui. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV Satu, dua, tiga Terima kasih.